Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Bagi anda yang ingin berbagi cerita pengalaman mistis anda Silahkan kirimkan ke alamat email yang sudah kami cantumkan di deskripsi Durasi bebas Dan untuk kesempatan kali ini Kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Wisata ke kampung jin muslim dan kerajaan jin kapir Kisah ini diceritakan seorang Ihwan Salafi Pramuka Yang masa mudanya belajar ilmu memasuki alam jin pada saya Khusus setelah selesai pelatihan Rukiah di Bekasi Saya bersahabat karena kami satu komblotan yang punya semangat menyerang kaum Talafiyin bersama Ustadz Mahir Beliau berani bersumpah bahwa apa yang dikatakannya semua kebenaran atas pandangan matanya sendiri Kami ngobrol bersama Ustadz Salman Rukiah Sariyah sampai subuh sama sekali tidak tidur Sebut saja si Fulan namanya Beliau mengawali keilmuannya dengan berpuasa selama lebih dari 100 hari Dengan puasa mutih Hanya makan nasi dan air sayur saja Fulan menjelaskan bahwa puasa lebih dari 100 hari Karena hitung-hitungan namanya huruf syed dengan rumus-rumus khusus yang hanya diketahui oleh Ustadznya Setelah puasa mutih lebih dari 100 hari Dilanjutkan puasa 41 hari mengamalkan Kulhu Sung Sang dan Kulhu Balik Kulhu Sung Sang digunakan untuk menembus dimensi alam jin Dan Kulhu Balik digunakan untuk kembali ke alam manusia Lalu Fulan diajak gurunya sebut saja namanya Ustadz Budi ke ruangan khusus yang gelap Dan dilingkari dengan garam yang sudah dimantrai Gurunya mengatakan Bahwa garam itu akan melindungi tubuh mereka Saat meragas sukma dari jasadnya dimasuk izin lain Lalu Ustadz Budi dan Fulan memejamkan matanya Dan merapalkan mantra Kulhu Sung Sang Fulan menceritakan bahwa setelah dia memejamkan mata Dan merapalkan mantra Kulhu Sung Sang Maka gurunya meminta Fulan membuka mata Lalu Fulan terkejut Sebab dia sudah berada di suatu kerajaan jin Ternyata kerajaan jin ini adalah Kerajaan jin di suatu tempat Yang lokasinya dijadikan tempat pesugihan ngipri babi nyepet Dan pesugihan buto iju Ajaib kata Fulan Sebab dia sudah tidak berada di kamar gelap lagi Tapi merasakan tubuhnya sudah berada di alam jin bersama Ustadz Budi Anehnya pakaiannya sama dengan yang dipakainya waktu di kamar Ustadz Budi menginstruksikan agar jangan berada jauh dari tubuhnya Lalu mereka berdua berjalan di luar kerajaan jin tersebut Fulan melihat ada jembatan yang ternyata bersusun tubuh manusia yang hanya mengenakan cawat Dan mereka berdua berjalan di atas tubuh manusia yang bersusun menjadi jembatan Fulan juga melihat di sekitar kerajaan itu ada sawah Dan ternyata yang membajak sawah itu adalah manusia Fulan dan gurunya berjalan terus Dan melihat dapur satu rumah Ternyata tukang masaknya manusia semua Gurunya memberi penjelasan Bahwa manusia yang dihinakan dan dipekerjakan sebagai budak itu Adalah manusia yang melakukan ritual pesugihan nipri Seperti pesugihan monyet Pesugihan babi nyepet Pesugihan kendruwu Semua pesugihan yang dilakukan manusia agar kaya raya Memiliki batas waktu Misalkan pada umur 25 manusia melakukan pesugihan Maka kekayaan yang diberikan setan Dibayar dengan jiwa raga mereka yang pada umur 40 tahun Akan dibawa utuh tubuh mereka ke alam jin Untuk dipekerjakan sebagai budak Ada pun dohir di alam manusia Terlihat sudah meninggal Padahal tubuh atau jasadnya itu palsu Dibuat oleh setan Berhati-hatilah Jika ada orang yang mengaku tahu kapan dia mati Itu ciri bahwa sesungguhnya dia sudah tahu Kapan akan dibawa ke alam jin Untuk tinggal di sana jadi budak Sampai dia meninggal Atau dipunuh jin Jika tidak diperlukan lagi tenaganya Alam yang dimasuki oleh Ustadz Budi dan Fulan Adalah dimensi alam jin kafir Mereka berdua melihat bentuk jin kafir Tidak ada yang sempurna Semuanya jelek dan menyeramkan Ada yang berwajah babi Ada yang berbulu tubuhnya Ada yang mukanya rusak Dan semua jin kafir yang melihat Ustadz Budi dan Fulan Tidak berani mendekat Dan hanya melihat di kejauhan saja Ustadz Budi dan Fulan tidak mau masuk ke kerajaan jin Dan hanya berjalan-jalan saja di luar Sebab bahaya yang besar memasuki kerajaan jin kafir Apalagi mereka berdua muslim Kondisi alam jin beda langitnya Langit manusia berwarna biru Dan ada matahari Sedangkan langit alam jin berwarna merah Dan selalu mendung Tidak ada cahaya matahari Setelah puas berjalan-jalan masuk dimensi alam jin Lalu Ustadz Budi dan Fulan menutup mata Dan Ustadz Budi merapal kuluh balik Lalu setelah buka mata mereka kembali berada di kamar kembali Saya lalu memberi penjelasan Bahwa kuluh sung sang atau kuluh balik Sebenarnya pelecehan terhadap ayat Allah Sebab firman Allah dibolak-balik bacaannya Saya juga memberi penjelasan Bahwa mereka berdua sebenarnya dibantu oleh hodam jin kafir Yang sudah setingkat dewa Yang memiliki kemampuan menarik sukma Ustadz Budi dan Fulan Memasuki dimensi alam jin Namun tidak terlihat saja oleh pandangan mata Ustadz Budi dan Fulan Saya juga memberikan tausiah Bahwa amalan puasa mutih yang dilakukan nur Atau cahaya yang dihasilkan tidak diterima Allah Di lapisan langit pertama Sebab sudah tidak murni untuk Allah Tercampuri dengan amalan bid'ah Dan niat yang salah Bukan murni karena mengharap riza Allah Dan nur atau cahaya yang mengandung kekuatan itu Disambar oleh kalangan jin kafir Untuk kekuatan mereka Dan timbal baliknya Mereka membantu Ustadz Budi dan Fulan meraga sukma Pak Fulan berkali-kali beristighfar Merasa bersalah Karena sudah mengamalkan amalan yang sirik lagi bid'ah Saya menanyakan pada Pak Fulan Apakah dia hanya melihat melalui imajinasi saja Atau benar-benar merasa tubuh fisiknya yang masuk Pak Fulan mengatakan Pak Ustadz, setelah saya memenjamkan mata Lalu disuruh buka mata Kembali saya merasakan benar-benar tubuh fisik saya langsung berpindah alam Jadi bukan hayalan Sebab baju saya, kulit saya, nafas saya Saya benar-benar merasakan seperti tubuh fisik saya Mendengar penuturan Pak Fulan ini Saya mencurigai bahwa tubuh fisiknya benar-benar berpindah dimensi Bukan sekedar jiwa atau sukmanya yang masuk dimensi alam jin Saya pernah belajar ilmu terawangan ajian mantra Jawa Yang saya lihat hanya gambaran di benak saya Yang sangat rentan hanya pengaruh hayalan belaka Atau atas bantuan jin memasuki teknologi video ke dalam benak saya Hingga bisa menyaksikan gambar yang saya inginkan Saya juga pernah bermimpi masuk alam jin Bahkan masuk kerajaan jin dan bertarung dengan raja jin Tapi ya, ini dalam mimpi Sedangkan Pak Fulan dan Ustadz Budi dalam kesadaran penuh Dan melihat dengan mata fisiknya dan tubuh fisiknya Jikapun merasa sukmanya lepas Maka tentunya mereka akan merasakan Bahwa jiwa mereka melayang-layang atau melihat tubuh fisiknya Tapi ini benar-benar tubuh mereka berpindah dimensi Oke lah, masih menjadi misteri dan debatable Apakah mereka berdua benar-benar masuk alam jin dengan tubuh fisiknya Ataukah benar memang meragasukma Atau cuma ditipu oleh jin Pak Fulan lalu menceritakan Bahwa dia pernah mengantarkan seseorang ke Gunung Kawi Betapa terkejutnya Saat dia melihat bahwa ada banyak pengunjung Gunung Kawi berwajah babi Berwajah anjing Berwajah buto iju Pak Fulan penasaran Lalu bertanya pada seorang bapak yang punya warung makanan Kenapa dia melihat wajah aneh-aneh para pengunjung Gunung Kawi Bapak itu menjelaskan bahwa tidak setiap orang bisa melihat perubahan wajah Semua yang wajahnya berubah itu sesuai dengan jenis pesugihan yang mereka ritualkan Yang berwajah babi itu adalah mereka yang melakukan pesugihan babi nyepet Pak Fulan berkata pada saya Pak Ustadz Sangat sulit memberangus kegiatan syirik di Gunung Kawi Sebab semua masyarakatnya Sampai aparatur pemerintahnya Menikmati perputaran ekonomi Yang banyak menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya Dari pemerintah daerahnya dapat pajak pendapatan asli daerah Masyarakatnya ekonominya maju Dari tukang ojek, guide, warung makanan Toko umborampe perlengkapan ritual, juru kunci Sampai pengemisnya dapat uang semua Pak Fulan menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan kekayaan di Gunung Kawi Biasanya tiap tahun akan membuat sesajian nasi tumpeng Dan hanya masyarakat desa Gunung Kawi yang boleh membuatnya Para pengemis yang meminta-minta juga wajib dikasih oleh pengunjung Sebagai persyaratan pesugihannya Kebanyakan yang datang adalah orang suku Cina Tapi ada juga orang asli Indonesia Biasanya pesugian Gunung Kawi ini menumbalkan nyawa baik anggota keluarga Atau karyawannya Juga menumbalkan anak-anaknya menjadi autis atau idiot Dan pastinya menumbalkan tubuh fisiknya sendiri Jika sampai saatnya akan bangsa jin ambil untuk dijadikan budak Saya geram mendengar penjelasan Pak Fulan Saya dulu pernah diskusi dengan Ustadz Syamsul Arifin Ed Sobara Yaitu Ketua DPW Jabar Bahwa saya ingin perukiah QI menghancurkan semua kerajaan jin yang menjadikan budak bangsa manusia di alamnya Dan bisa menyelamatkan manusia yang dijadikan budak di alam jin Saya mengajak Ustadz Salman Rukiah Syariah kapan-kapan dibuat investigasi supernatural ke Gunung Kawi Dan buat kerusuhan di kerajaan jin kafir Dengan merukiah Niatkan menghancurkan kerajaan mereka Dan menyelamatkan bangsa manusia dari perbudakan bangsa jin Dan menyelamatkan akidah umat islam tentunya Dengan teknik-teknik khusus yang semuanya sudah tergambar di benak saya metodenya Ide gila sebenarnya Tapi saya pribadi sangat ingin merealisasikan operasi gila ini Ustadz Salman menjelaskan Bahwa pesugian yang menumbalkan orang lain Pernah beliau saksikan Dimana ada seseorang yang kaya raya di desanya Yang tiap tahun pasti ada saja sopir truknya yang mati mendadak Suatu ketika ada seorang sopir baru bekerja Dengan saudagar tersebut Lalu pada satu malam saudagar itu pergi Dan tinggal sendirian sopirnya di kamarnya Lalu pada tengah malam Tiba-tiba datang sosok jin besar sekali mendatanginya Lalu sopir tersebut berulang-ulang membaca ayat kursi Lalu siluman jin itu kabur Dengan perasaan shock Sopir ini kabur dari kamarnya Lalu konsultasi pada seorang ustadz yang paham ilmu rukiah Lalu ustadz tersebut menyarankan Agar membacakan di dalam air campur garam ayat rukiah Dan dipercikkan di seluruh kamarnya air rukiah tersebut Agar jinnya tidak dapat masuk Pada hari kedua saudagar ini setelah tidak berhasil Menumbalkan sopirnya Lalu pergi lagi entah kemana Dan pada malam harinya Sopir ini memercikkan air rukiah ke seluruh sudut kamarnya Dan tidak tidur semalaman Menunggu kejadian yang akan terjadi Dan benar Pada tengah malam datang lagi Makhluk mengerikan itu Dan saat akan masuk ke kamar Tiba-tiba makhluk itu menjerit kesakitan dan berteriak Saya ingin mengambil jiwamu sebagai syarat pesugian bosmu Saya tidak boleh gagal malam ini membawamu Sebab saya sudah terikat perintah dari raja saya Jika saya tidak bisa membawamu Maka saya akan celaka Lalu dengan sisa keberaniannya Sopir itu berkata Ambil saja bos saya Dan saya tidak akan mau kamu menculik saya Setelah Sopir itu berkata demikian Tiba-tiba makhluk tersebut di luar kamarnya menghilang Dan Sopir itu mendapatkan kabar Bahwa bosnya pada malam itu sekitar pukul 3 dini hari meninggal dunia Sebenarnya bosnya ini diambil bulat-bulat dengan tubuh fisiknya ke alam jin Dan tubuh yang meninggal itu sebenarnya bukan tubuh asli bosnya Dan subhanallah Efektivitas air rukiyah yang dipercihkan Menjadi hijab yang membuat bangsa jin tidak dapat masuk dalam kamarnya Pak Fulan dan gurunya Ustadz Budi kali ini mencoba memasuki perkampungan jin muslim Kembali Ustadz Budi dan Pak Fulan memasuki kamar Dan merapal mantra Kulhusungsang Untuk memasuki perkampungan jin muslim Lalu Blas Mereka merasakan tubuhnya tersedot masuk ke alam jin muslim Dan saat membuka matanya Mereka berada di satu tempat yang banyak rumah-rumah persis alam manusia Pak Fulan mengatakan Pak Ustadz Kalau nonton film si Unyil Persis tuh Rumahnya juga bagarnya sederhana sekali Pak Fulan melanjutkan penjelasannya Saya dan Ustadz Budi di alam jin muslim benar-benar bisa berinteraksi normal Laiknya di alam manusia Lalu kami berjalan mengikuti jalan setapak Saya melihat rumah-rumah di alam jin muslim jarang-jarang Kami lalu bertemu seorang jin muslim Tidak pak Kami sengaja datang ke alam jin Untuk jalan-jalan saja Ayo mampir nak ke rumah saya Kata bapak tersebut Lalu Fulan dan gurunya masuk ke dalam rumah jin muslim tersebut Dan disuguhi minuman oleh anaknya yang perempuan Dan ternyata tidak berjilbab Dan sangat cantik Kecuali memang matanya seperti kucing dan telinganya lancip Pak Fulan merasa aneh Sebab minumannya sangat kental Saking penasarannya diangkat cangkirnya Lalu dibalikan airnya Ternyata seperti agar-agar Tidak tumpah Bapak tersebut tertawa dan menjelaskan Nak Itu air teh yang kami ambil dari alam manusia Yang kami ambil adalah sari dari teh bangsa manusia Ketahuilah bahwa kami bangsa jin muslim Sering mendatangi rumah-rumah kaum muslimin Dan mengambil sari makanannya Yang memang sudah Allah takdirkan untuk jadi makanan kami Kami jin muslim senang berada di pelapon atap rumah Dan dengan ilmu yang kami miliki Kami menyedot sari makanannya Walau makanannya habis Sebetulnya pada dimensi jin Masih tersisa sari makanannya yang bisa kami ambil Saya berpesan pada manusia Agar jangan membuang sisa tulang ke pembuangan sampah Sebab tulang yang kalian makan bagi kami di alam jin Masih ada daging segarnya yang bisa kami makan Buanglah di tanah Agar kami bisa mengambil sarinya Jika dibuang di kotak sampah Maka akan nacis Dan akan diambil oleh jin kafir Saya berpesan agar semua makanan agar ditutup Dan bacakanlah bismillah Sebab jika tidak ditutup dan dibacakan bismillah Maka sari makannya akan diambil oleh jin kafir Kami jin muslim Hanya ambil sari makanan yang dibacakan doa Dan halal saja Pak Fulan lalu mengorek informasi lain Pak, apakah jin muslim suka membantu manusia? Ya, kami suka membantu manusia yang rumahnya sering kami tinggali di pelaponya Kami sering membangunkan agar sholat malam Dan saya beritahu satu rahasia Bahwa kami bangsa jin suka masuk ke dalam tubuh kucing Jin perempuan suka masuk ke dalam tubuh kucing putih perempuan Jin laki-laki suka masuk ke dalam tubuh kucing jantan Bahkan kami kadang menolong penghuni rumah dari gangguan jin kafir Waspadalah bahwa cicak, tikus itu sering dimasuki Dan digunakan bangsa jin kafir mengerjakan sihir Bunuhlah jika ada cicak dan tikus di rumah Apakah kalangan jin muslim juga suka berjihad? Ya, kami kadang berperang melawan jin kafir Bahkan sering membantu manusia berjihad di jalan Allah Pak Fulan berkata Ada banyak wilayah jin kafir yang memperbudak manusia Kenapa tidak diserang jin muslim? Jin itu mengatakan Tidak semudah itu kami bangsa jin ada wilayah teritorial sendiri Dan jika memasuki wilayah kekuasaan jin kafir Bisa dipunuh Dan kami lebih banyak dalam kondisi lemah Berita kedatangan Pak Fulan dan Ustadz Budi tersebar di perkampungan itu Maka banyak jin datang berkenalan Bahkan ada yang menawarkan anak gadisnya untuk dinikahi Masyarakat jin meminta agar kami mengimami sholat Dan yang menjadi imam sholat adalah Ustadz Budi Ujar Pak Fulan Jin muslim di perkampungan itu merasa bangga bisa diimami oleh manusia Walau ada ulama di galangan bangsa jin Sebab Allah menciptakan manusia lebih sempurna dari bangsa jin Saya bertanya dengan Pak Fulan Kondisi perkampungan jin muslim Pak Fulan mengatakan Yang saya lihat persis alam manusia Juga hewan-hewannya, juga pepohonannya Dan yang kami masuki adalah perkampungan sederhana Bukan kotanya Dan tidak ada istana mewah Pak Fulan menjelaskan lagi Bahwa perkampungan jin muslim yang dia masuki Ada di Banten Selatan Daerah sekitar Baya Sekitar tahun 1992 Pak Fulan bertanya Apakah bisa terjadi pernikahan manusia dan jin Bapak jin itu mengatakan dengan mengutip surat Al-Quran Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Quran Surat Ar-Rum Juz 30 ayat 21 Bapak jin itu menjelaskan kembali Bahwa jin muslim tidak mungkin akan menikah dengan manusia Sebab tunduk pada perintah Allah Harus menikah dengan jenis sendiri Namun tetap bisa terjadi hubungan sek antara manusia dan jin Dan ini sudah menyalahi kodrat masing-masing Setelah ngobrol dengan beberapa jin Solat di masjid alam jin Dan berjalan-jalan di alam jin Pak Fulan dan Ustadz Budi memutuskan kembali ke alam manusia Saat memencamkan mata kembali Dan merapal mantra kunhu balik Ternyata tidak berhasil Berkali-kali Ustadz Budi berusaha kembali Dari perkampungan jin muslim ke dunia manusia Usahanya selalu gagal Shock dan bingunglah mereka berdua Analisi saya Jin yang membawa Ustadz Budi dan Pak Fulan Dari dimensi yang lebih tinggi Tidak berani datang dan menjemput mereka berdua Sebab memasuki wilayah jin muslim Dan hodam kunhu sung sang atau kunhu balik Hanya mau mengantarkan saja Lalu Ustadz Budi duduk bersila dan memanggil gurunya Pak Fulan mendengar bisik-bisik Ustadz Budi memanggil gurunya meminta bantuan Lalu setelah berapa lama berusaha Tiba-tiba mereka berdua tersedot ke alam manusia Di dalam ruangan khusus semula Gurunya Ustadz Budi ternyata menyadari Anak muridnya terjebak di alam jin Lalu dengan perjalanan jauh masuk ke dalam rumah Dan ke ruangan tempat Pak Fulan dan Ustadz Budi masuk ke alam jin Dan menarik kedua muridnya sembari marah-marah Kenapa memasuki wilayah jin muslim Sebab akan sulit kembali Karena jin muslim itu banyak pikir dan baca Quran Untung bisa kembali Atau akan selamanya terjebak di alam jin Pak Fulan mengisahkan Ternyata mereka berdua sudah tiga hari meninggalkan alam manusia Padahal di alam jin cuma beberapa jam saja Sekitar tiga jaman Pak Fulan dan Ustadz Budi merasa sangat haus dan lapar Juga badannya sangat lemah Dan cukup membuat kapok masuk alam jin lagi Setelah mengelah nafas agak panjang Pak Fulan mengatakan pada saya Bahwa tangkuban perahu ada kerajaan jin Sungai Kapuas Kaltim ada kerajaan jin gajah putih Pantai Pangandaran Danau Puncak ada Telaga Warna Ada kerajaan kuno jin Jika di laut Ada di atas air kerajaan jinnya Pak Fulan mengisahkan Bahwa masa mudanya dulu sering mencari harta karun dan benda pusaka Dengan metode ke lokasi yang diyakini ada harta karunnya Atau benda keramatnya Dengan metode bentangan kain putih Lalu di atasnya ada hiu yang diolesi minyak ponibal sawah Disertai mantra tertentu Mulai menarik benda goib Atau harta karun yang menurut Pak Fulan harus bertarung dulu dengan bangsa jin Yang menurut Pak Fulan harus bertarung dulu dengan bangsa jin yang menjaga Atau menyogok bangsa jin dengan hiu, menyan, atau apel jin Khusus harta karun Pak Fulan banyak ditipu jin yang memberikan Khusus harta karun Pak Fulan banyak ditipu jin yang memberikan batangan emas Ternyata cuma kuningan Ada pun benda pusaka benar dapat seperti keris dan semacamnya Dengan metode yang sama Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa buat anda yang pengen berbagi kisah misteri anda Kirimkan ke alamat email kami yang sudah kami jantumkan di deskripsi Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel Sejuta Kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!